Halo Bapak Ibu yang terkasih Kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari 249C Siapakah yang menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali yang lebih dahulu? Siapa yang lebih dahulu? Mau dikatakan demikian Apakah kita yang masih hidup? Atau orang-orang yang sudah meninggal? Saya mau membingkai kita dalam inspiration behind the skin Di mana beberapa waktu ini baru beberapa hari yang lalu Saya mendapati lagi ada Rakan sepelayanan kami di Geria Permata Kedana Tempat perumahan saya tinggal Di situ kita membangun Oikumene Persekutan doa Oikumene Dan ini adalah Bapak Marwan Yang baru meninggal kurang lebih hari Jumat yang lalu Ini sekarang hari Minggu Bapak Marwan ini selalu mengirimkan Selamat pagi, ucapan dan sebagainya setiap pagi Dan bagian yang terakhir mungkin dikatakan Badan sehat dimulai dari pikiran yang jernih Dan hati yang gembira Tetap semangat ya Good morning dan sebagainya Saya percaya dia sudah dikumpulkan Bersama-sama dengan Saudara seiman kita yang lain Yang percaya kepada Yesus bagaimana imannya Nah semua ini membingkai kita sampai dengan hari ini Kalau kita melihat perjalanan hidup kita 8 Juli ada yang meninggal dunia Ibu Leonora Sambur 91 tahun Itu orang tua dari teman pelayanan saya Di GPP Sinai Kemudian 3 Juli teman saya Teman pelayanan bersama sebagai presbiter di GPP Maranata 31 Juli Bapak Pencelorong Kemudian pada tanggal 2 Agustus Bapak Simit Sakarya ini teman pelayanan juga bersama 15 tahun melayani di presbiter GPP Maranata Dan kemudian yang terakhir adalah Pada tanggal 11 Agustus kemarin Hari ini kita berdiri di tanggal 13 Agustus Berarti 2 hari yang lalu Hari Jumat kemarin Bahwa ada teman saya Bapak Marwan ini Yang juga dipanggil Tuhan Dan kita percaya bahwa Semua orang yang dipanggil Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia Mari kita lanjutkan akan pemahaman kita Tentang ayat 15 sekarang Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Berarti penegasan ini dengan firman Tuhan Bukan kata-kata saya pribadi Kata Paulus demikian Kita yang hidup yang masih tinggal Sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal Mari katakan demikian Jadi dikatakan Sontes oi perilei omenoi Artinya apa? Sontes itu hidup living Hidup oi Hoi yang masih tinggal Itu adalah Masih hidup saat ini Masih tinggal Seolah-olah kita tertinggal Sampai dengan nanti Tuhan datang Kedatangan Tuhan itu disebut dengan Porousian Kedatangan Tuhan Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani katakan O me petah somen O me petah somen Nah itu artinya apa? Tidak akan mendahului Tidak akan lebih dahulu Dari mereka yang telah meninggal Kita lihat meninggal Sebagaimana yang kita sudah lihat Dari yang sebelumnya Dikatakan koimetentas Artinya Falling heaven Having fallen asleep Artinya jatuh dalam tidur Dimana itu yang kita katakan Mereka beristirahat Dan kita sudah lihat Di dalam seri yang kemarin Yang sebelumnya Nah Semua ini mau menyatakan Bagaimana Orang-orang yang Setelah meninggal Itu akan lebih dahulu Untuk apa? Mendaului kita Untuk menyambut Kristus Kita yang tinggal ini Malah nanti setelah Kedatangan Kristus Kita yang masih hidup Pada saat itu Baru menyambut Yesus Tapi mereka sudah Mendaului Mereka akan mendaului kita Nah nanti kita akan melihat Nah Dari sini kita bisa melihat Ada beberapa posisi Posisi pertama adalah Orang yang masih hidup Yang akan melihat Tuhan datang kedua kali Posisi kedua adalah Orang yang sudah meninggal Ya Yang Mana mereka sudah meninggal Dan dibawa ke Fiendaus Nanti kita akan melihat Koneksinya seperti apa Nah Daniel Pasal 12 Ayat 2 dikatakan begini Dan banyak dari antara Orang-orang yang telah Yang tidur Di dalam debu tanah Artinya mereka sudah mati Dan dikuburkan Akan bangun Ya Sebagian untuk mendapat Hidup yang kekal Sebagian untuk mengalami Kehinaan Dan sebagian mengalami Kengerian Ini berarti ada Tiga posisi orang Posisi A adalah Orang yang mendapat Hidup kekal Itu adalah orang yang Percaya pada Tuhan Ya Dan ada orang yang Mengalami kehinaan Mereka tidak mendapat Mereka juga mendapat Hidup kekal pasti Hanya Mereka mengalami Kehinaan Karena apa Mereka tidak mendapatkan Sesuatu yang Luar biasa Ketika mereka Bertemu Kristus Dan yang satu lagi Adalah mendapatkan Kengerian Yang kekal Ini sudah pasti Orang-orang yang mati Dan masuk neraka Mengerikan sekali Masuk ke sana Karena mereka tidak Percaya Kristus Dari sini kita akan Belajar Bagaimana orang yang Meninggal Sebagai martir Supaya melanjutkan kita Pada ayat yang ke-16 Yang menjadi kunci Kita akan melihat Tapi coba saya ajak kita Untuk melihat Film ini Ini adalah Kisah orang-orang Kristen Ketika mereka Menjadi martir Tuhan Ini adalah Raja Romawi Kaisar Nero Yang melihat Kenapa mereka Tidak menangis Tidak merau-merau Tidak malam mereka Menyanyi Ketika mereka Dalam siksaan Mungkin dikasih Ketakutan Nah mereka Lalu melepaskan Akan harimau-harimau Harimau itu Memakan Akan orang itu Mereka bergumul Di situ Mereka masih Di situ Tetapi orang ini Tidak berhenti Menyanyi Kalau malam Pagi tadi Harimau Atau mereka Bikin dulu Pertarungan Antara manusia Dan binatang Tetapi Malam Mereka Dipasang Di tiang-tiang Kemudian Apa yang terjadi Sungguh luar biasa Tertajaman Kaisar Nero Ini adalah Seorang jenderalnya Yang sudah Punya jasa Untuk Roma Itu pun Dihukum Oleh Nero Apa yang mereka Lakukan adalah Mereka bakar Hidup-hidup Orang-orang Kristus Yang ada Pada saat itu Dan yang terjadi Apa? Mereka Sesat Bersuka-cita Menyanyi Memuji Tuhan Ada yang Berteriak Karena memang Kesakitan Tapi keluar Pujian Dari semua Mereka Bernyanyi Menyambut Kematian Itu Karena mereka Martir Dan bagi Martir Mahkota Kemudian Sudah Disediakan Nanti kita Akan melihat Kedepan Posisi kita Seperti apa Dan ini Adalah Nero Yang begitu Kejam Yang membunuh Orang-orang Kristen Tetapi Orang Kristen Makin Dikuatkan Dan mereka Tetap Punya Iman Bahwa Mereka Mati Dan akan Bersama-sama Dengan Yesus Itu merupakan Sesuatu Keuntungan Nah Itulah Sebagian Yang bisa Kita lihat Bahwa Apa Bahwa Kita harus Tahu Bahwa Teman-teman Kita Yang sudah Dibuat Mereka Akan Dikumpulkan Dan mereka Akan Tinggal Bersama Dengan Yesus Di Firdaus Nanti Kita Akan Melanjutkan Pada Part Yang Membuat Segala Sesuatu Akan Semakin Jelas Bagaimana Posisi Posisi Orang Itu Di Dalam Kekalan Life After Death Hidup Setelah Kematian Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin